. Ini dia tersangka pembakar gedung kantor Bupati Biren. Biren, gedung kantor Bupati Biren atau gedung kantor pusat pemerintahan, Pemkap Biren di kawasan Kot Gapu, Kota Juang Biren sudut sebelah barat bagian dari kantor Bapeda Biren terbakar, Senin, tanggal 8 Maret 2021, terjadi sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Namun, setelah dilakukan penyelidikan, kantor pemerintah tersebut bukan terbakar, tetapi sengaja dibakar oleh seseorang. Pembakaran itu diduga dilakukan seorang oknum PNS di salah satu kantor di gedung tersebut. Menurut informasi terakhir, oknum PNS itu sudah diamankan tim Polres Biren. Kepala Bapeda Biren, Muslim MC kepada serambinus.com, 8 Maret 2021, mengatakan, kebakaran melanda lantai tiga bagian dari kantor Bapeda Biren. Muslim mengatakan, setelah kejadian itu, tim Polres Biren mengamankan satu unit CCTV dari salah satu sudut, kemudian mengamati dan menyelidiki secara detail. Tim mempelajari gambar rekaman CCTV terkip terkait kasus hilangnya sejumlah barang di ruang Bapeda Biren dan juga rekaman insiden kebakaran. Perangkat perekam CCTV tersebut sudah terbakar, tapi hasil rekamannya masih tersimpan dan rekaman itu diambil dan diselidiki oleh tim Polres Biren, ujar Muslim. Usaha tim Polres Biren menyelidiki kasus tersebut membuahkan hasil. Gedung kantor Bupati Biren bukan terbakar, tapi dibakar. Pelakunya seorang oknum PNS dari salah satu kantor dan sudah ditangkap oleh tim Polres Biren. Gedung kantor Bupati pada bagian barat bagian dari Bapeda Biren dibakar, mungkin untuk menutupi kasus pencurian barang-barang inventaris dan dokumen di ruang Bapeda Biren atau ada tujuan lainnya, ujar Muslim. Muslim belum dapat memastikan identitas pelaku, karena sudah diamankan kema Polres Biren untuk dimintai keterangan. Kapolres Biren, AKBP Taufik Hidayat SHSI KMC melalui Kabak Ops Polres Biren, Kompol Yassir S.M.M. serta Kasat Reskrim AKP Fadila Aditya Pratama S.I.K. mengatakan, gedung kantor Bupati Biren sengaja dibakar dan pelakunya diduga berinisial HEN. 40, salah seorang PNS, beralamat di salah satu gampong di Kecamatan Kuala, Kabupaten Biren. Pelakunya sudah ditangkap dan sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Biren, Pungkas Kasat Reskrim Polres Biren, AKP Fadila Aditya Pratama S.I.K.